Sperma yang membuahi Sifatnya, sperma itu kecil, lincah, kepalanya gepeng, dan suka dengan suasana basah Sperma perempuan itu lebih lambat, kepalanya lebih besar, kemudian gerakannya lebih lambat, dan suka dengan suasana basah Jadi, kalau pengen punya anak sesuai dengan dambaan jenis kelaminnya, harus disesuaikan dengan sifat-sifat sperma yang ada Artinya apa? Si wanita dan si pria harus berusaha mendekati jumlah sperma yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan Contohnya begini nih, gampangnya Kalau pengen punya anak laki-laki, maka laki-lakinya harus banyak mengkonsumsi daging-dagingan selama 3 bulan Ya, supaya spermanya diproduksi lebih banyak sperma air Karena sperma laki-laki tahu sendiri kan, laki-laki itu kan kototnya lebih banyak Kemudian, perempuan harus banyak makan sayur-sayuran 3 bulan Kenapa? Karena dengan perempuan makan sayur-sayuran, maka suasana vagina menjadi lebih basah Tadi kan ada dibilang, kalau lebih basah, maka dia akan menghasilkan sperma, apa, lendir yang sifatnya lebih basah Memungkinkan terjadinya pembuahan anak laki-laki Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah Jangan lupa ya, bahwa karena sifatnya itu basah untuk anak laki-laki 15 menit sebelum hubungan seks, dicebok vagina Dengan menggunakan 1 sendok teh atau setengah sendok teh lah Baking soda dengan 1 gelas air Cekokan ke situ, 15 menit sebelumnya Dan yang ketiga, jangan lupa Karena kita tahu, sperma air itu sangat lincah Maka lakukanlah hubungan seks pada saat ovulasi Telur keluar langsung, teradadad, dikejar oleh sperma air Ya, sehingga 70-80% anaknya akan laki-laki Loh, dok yang 20-30% itu masih milik yang di atas Akhirnya kita tidak bisa mengatakan 100% cara alami ini Ya, kemudian kalau ingin punya anak perempuan kebalikan Ya, jadi Bapaknya mesti banyak makan sayur-sayuran alias jenikambing Ibunya mesti banyak makan daging-dagingan Jadi macar, 3 bulan, 3 bulan Kenapa ibunya kalau makan daging-dagingan? Vaginanya akan menjadi asam Dan dirinya akan menjadi asam Dan itu memudahkan sperma yang perempuan Sperma X tadi Yang pelan-pelan jalannya membuahi telur Terjadilah anak perempuan Yang kedua, 15 menit sebelum hubungan seks Vagina dicuci dengan setengah sendok cuka dapur Dengan satu gelas air Ya, air mineral boleh Kemudian hubungan seks harus dilakukan Dua hari sebelum ovulasi Ya, karena ketika dua hari sebelum ovulasi nih Hubungan seks Eh, sperma laki-lakinya kecelek Tidak ketemu telur Tinggal sperma yang perempuan Jadilah dia anak perempuan Dokter Boyki Mania Sahabat Wis Ya, tentunya upaya-upaya itu harus kita lakukan juga Dengan banyak berdoa kepada Tuhan Tapi kalau sudah kita berdoa dan sudah terjadi kehamilan Jangan sekali-kali Tuhan mudah-mudahan laki, mudah-mudahan laki Tidak usah begitu Tidak usah begitu Kita serahkan Tuhan, saya sudah berusaha Menginginkan sesuai jenis kelamin yang kami inginkan Ya, karena saya mengerti banget Karena untuk suku daerah Tapanuli Biasanya lebih banyak menginginkan Hucok Untuk suku dari Sumatera Barat Lebih banyak menginginkan Apa yang namanya Perempuan Ya, atau uni Oke Tapi tidak boleh memaksakan Padahal sudah jadi ya sudah Apapun yang kau berikan, Ya Allah Aku terima Karena yang kau berikan Pastilah yang terbaik untukku Ya, karena apa? Seringkali Kan sudah memaksa Memaksakan sekali Meminta Ini yakin, saya yakin Ini ucok, ini ucok Pas lahir perempuan Akhirnya perempuan yang ke laki-lakian Sama juga Pas lahir laki-laki Karena pengennya perempuan-perempuan Akhirnya anak yang laki-laki itu ke perempuan-perempuan Artinya Kalau sudah jadi Kalau sudah hamil Kita serahkan Ya Allah Apapun jenis kelamin yang kau berikan Aku serahkan kepadamu Sekali lagi Yang penting anak itu Bisa soleh Sol ataupun soleha Dan bisa membanggakan keluarga Demikian Dr. Boy Kemania Sahabat RIS Mudah-mudahan tips mendapatkan Anak laki-laki Dan perempuan ini Bisa melengkapi Keinginan Untuk punya anak Sesuai dengan harapan Bapak dan ibu B craz championship Terima kasih Sudah Soalan Perchamatan Terima kasih